Halo, perkembangan, nama saya Tandes Gustafan, salah satu teknik advisor di PT Sinef Media Gerata. Pada hari ini, saya ingin melakukan sharing sedikit mengenai salah satu produk yang kami jual, yaitu oleh Cloud Cloud. Sebelum penjelasan mengenai Cloud, mungkin kita cerita dulu tentang apa sih Cloud itu sendiri. Cloud merupakan salah satu konsep kejualan infrastruktur terbaru yang ditawarkan oleh banyak orang, dan sekarang sedang marah. Cloud itu sendiri, biasanya letak dengan lima kata-kata tersebut. Yang pertama adalah method service, broad network access, animation of service, resource pooling, dan elasticity. Method service ini berarti kita tidak perlu lagi yang namanya bayar cost besar di muka, tapi kita bisa bayar dengan sesuai penggunaan kita dan dapat dilakukan dengan pembayaran per bulan. Kemudian, broad network access, di mana dengan konsep cloud ini, berarti maksudnya kita dapat mengakses infrastruktur kita, sistem kita, dari manapun dan kapanpun. Kemudian, on-demand self-service. dengan adanya konsep cloud tersebut, dapat dimenginginkan untuk melakukan on-demand self-service, yang berarti kita dapat melakukan atau meminta sebuah provisioning lah, dengan sesuai kebutuhan kita, dan dapat kita lakukan sendiri melalui tampilan masing-masing cloud provider dengan mudah. Kemudian, ada lagi konsep resource pooling, di mana cloud ini sebenarnya kita tidak berdua lagi lah, di mana sistem kita berada, kemudian aplikasi kita di-install, yang penting kita tahu kita memilih sistem tersebut, dan sistem tersebut akan terus berjalan. Dan di belakang sistem tersebut sebenarnya yang berjalan adalah resource pooling, di mana dengan adanya resource pooling ini, dimungkinkan untuk dapat melakukan alokasi resource dengan lebih baik. Dan sesuai penggunaan kita tentunya. Kemudian, elasticity, di mana dengan konsep cloud ini, kita dapat, yang tadi ya, menggunakan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan kita, dan tentu saja scalability dengan level yang tidak besar, tapi level kecil, sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, ketika kita melakukan nyewa meter service sebesar 2 core, kemudian di tengah jalan kita membutuhkan penambahan hanya sekitar 1 atau 2 core harus sebut dapat dilakukan. The future is in the cloud. Ya, betul sekali, karena cloud ini sangat marak, dan mendorong perubahan dari sisi investor tool kartenologi lah, di mana hal ini sangat menguntungkan bagi kita, penjual, maupun pengguna. Berikut alasan-alasan kenapa orang pada pindah ke cloud. Berikut 3 alasan utamanya. Yang pertama adalah dari si lower capital expense, di mana itu saja kenapa, karena dengan cloud ini, kita tidak perlu lagi mengusingkan capital expense, tapi cost tersebut akan mengindahkan ke operational expense. Kemudian, grader business agility, di mana dengan cloud ini, kita dapat dengan mudah melakukan provisioning suatu barang, atau provisioning suatu sistem baru lah. Sehingga dengan adanya perkembangan bisnis yang cepat, sistem sebut bisa dibuat dengan secara cepat juga, mengikuti perkembangan bisnis. Kemudian, viewer operational issue. Kenapa? Karena sekarang, untuk dari sisi infrastruktur, bahkan dari PSOS segala macam, masa listrik segala macam itu sudah di-manage oleh cloud provider, cloud provider-nya, yaitu Oracle. customer tidak lagi pusing mengenai operational issue, yaitu orang yang kita harus sewa untuk menjaga data center, bahkan untuk biaya operational expense dari data center itu sendiri. Berikut penjelasan dari grader business agility dan lower cost, di mana kalau kita bandingkan dengan penggunaan on-premise dan cloud, dapat dilihat dari slide ini, untuk membuat suatu sistem data center lah, untuk membuat suatu data center atau melakukan suatu provisioning suatu server, untuk on-premise itu dibutuhkan maka yang sangat panjang, dan membutuhkan waktu yang sangat lama juga, 6 sampai 8 minggu. tapi dengan sistem cloud. Cloud tersebut dapat dimungkinkan dengan mungkin waktunya hanya sekitar 30 menit, sistem tersebut dapat berjalan dan digunakan. Berikut penawaran service yang dibuat oleh Oracle Cloud. Atau sebenarnya ini penjelasan dari konsep awal dari cloud service yang tawarkan oleh Oracle. Berikut dapat kita lihat dari sisi manajemen yang harus dilakukan, dari sisi user. Sisi user dapat dilihat dari sisi yang warna putih. Untuk melakukan traditional IT, maka customer harus melakukan, harus memanajelah dari ujung ke ujung. Dari masalah network, storage server, pengadilan, segala macam, sampai melakukan penginstalan aplikasi dan melakukan testing aplikasi. Kemudian, ada 3 service model yang ditampakkan oleh Oracle Cloud. Yang pertama adalah network to resource service, yang kedua adalah platform to service, dan yang ketiga adalah software to resource service. Untuk membedakan 3 model tersebut, dapat dilihat dari setiap menjawab yang dibutuhkan oleh user. Untuk network to resource service ini, gampangnya merupakan seperti kita melakukan sewa server lah, di mana kita hanya perlu memilih dari Apple OS, dan kemudian kita akan manage apapun yang dijalankan di atas server tersebut. Untuk platform to resource service, tanggung jawab kita sebagai user hanya dari sisi apa yang service yang kita butuhkan. Contohnya, kita butuh satu service database. Maka, semua sistem akan disiapkan sampai database itu berjalan lah, ready untuk dijalankan. Dan customer hanya berdoa-doa untuk memasukkan data, kemudian aplikasi yang mengakses ke database tersebut. Kemudian level yang saya harap mengambil lagi adalah level dari software as a service, yaitu SaaS, di mana customer tidak usah posisi apa-apa lagi, hanya pilih aplikasinya, dan tinggal menggunakan aplikasinya. Nah, ini platform yang tadi saya jelaskan ya. Sebenarnya ada 4 konsep yang kalian tawarkan, data as a service, software as a service, platform as a service, dan software as a service. Oke, kemudian, bagaimana Oracle ini dikompare dengan provider cloud yang lain? Seperti kita tahu, tidak cuma Oracle yang menjual cloud service. Banyak komputer-komputer yang bisa dibilang lebih mature lah dari Oracle. Tapi apa sih yang bisa ditekankan dari Oracle cloud itu sendiri? Yang pertama, kelebihan Oracle cloud dan yang lain adalah, Oracle cloud itu menyediakan solution yang sangat luas, dan with deep integration antara satu solusi dengan solusi yang lainnya. Sehingga kita bisa menyebutnya merupakan end-to-end solution. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah highest value creation with cloud automation. Yang ketiga adalah highest productivity. Dan keempat adalah lowest TCO. Berikut untuk penjelasan produce solution with deep integration, dimana dapat dilihat dengan mudah kalau Oracle cloud menjamah dari ujung ke ujung, dibandingkan dengan provider yang lain. Kemudian, dapat dilihat dari sini, highest value creation with cloud automation, dibandingkan dengan kita menggunakan sistem on-premise. Dapat dilihat ya, dari segala macam cost-nya, dapat kita press sehingga yang tadinya sebesar ini, jadi sekecil ini. Kemudian, highest productivity to provision develop and manage, dimana Oracle confidence dan yakin bahwa dibandingkan dengan provider yang lain, Oracle dapat menyediakan dari sisi provinsi ini develop and manage jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Kemudian, dari sisi lowest TCO, dengan Oracle cloud, dibandingkan dengan berikut komparasi yang sudah dibuat oleh Oracle, menggunakan Oracle cloud logik di on-premise, on-premise solution lah intinya, kemudian menggunakan Amazon Web Service untuk sebagai IAS infrastrukturnya, maupun kombinasi yang lain, Oracle cloud tetap menjamin bahwa dengan menggunakan Oracle cloud, user akan mendapatkan lowest TCO. Oke, berikut penjelasan sikit mengenai Oracle cloud. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menonton!